Ketongsi Unil Tas termal khusus anak ini dijual di beberapa mal di Indonesia. Bahkan saat ini sudah menjadi tas favorit dengan jumlah produksi ribuan per bulannya. Sebelum dijual, bagian quality control harus mengecek satu persatu kualitas tas. Kebersihan, kerapihan, sampai bentuk tasnya. Selain ada lapisan foil dalam tas, pemberian ice gel juga penting untuk menjaga suhu makanan dan minuman. Pemakaian ice gel dilakukan dengan dua cara. Sebagai pendingin, ice gel harus dibekukan selama 24 jam terlebih dahulu. Sedangkan sebagai penghangat, cukup cilupkan ice gel kemasan ke dalam air panas selama 5 menit. Yuk, packing yang rapi di dalam plastik cantik. Tas dengan 12 model unik ini dijual mulai dari Rp199.000 sampai Rp430.000. Lebih keren lagi, ternyata tas ini diproduksi dengan alasan tertentu loh. Produsen tas ingin anak-anak Indonesia membawa bekal sendiri dari rumah. Sanggup menahan suhu dingin selama 20 jam, serta suhu panas selama 5 jam. Hmm, tas ini cocok banget nih sebagai teman penyimpan bekal kalian ke sekolah. Jadi, kesehatan kalian tetap terjaga dengan tidak jajan sembarangan. Yuk, mulai sekarang bawa bekal dari rumah ya. Terima kasih telah menonton!